Petugas gabungan mempersiapkan jalur mudik lebaran di jalur Pantura, Kabupaten Demak. Beberapa ruas jalan yang masih dalam perbaikan ditargetkan selesai pengerjaannya selama tenggat satu minggu. Beginilah kemacetan yang terjadi di ruas jalan Pantura, kilometer 9 di wilayah Desa Batu, Kecamatan Karang Tengah, Demak, Jawa Tengah. Sejak ruas jalan diperbaiki hingga 200 meter, antrian kendaraan semakin mengular. Sebelumnya perbaikan sudah dilakukan pada ruas jalan Pantura arah Semarang, Demak. Namun ruas jalan di sebelahnya arah Demak ke Semarang juga rusak, sehingga pemerintah segera meninggikan jalan dengan konstruksi beton bertulang. Jalan rusak di kawasan Desa Batu akibat banjir yang melanda dua bulan lalu, hingga beberapa ruas jalan berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan. Perbaikan jalan rusak dampak curah hujan tinggi juga terjadi di ruas jalan Pantura, Demak Kudus, di wilayah Kecamatan Karanganyar. Selanjutnya dua titik perbaikan jalan di jalur Dempet Godong dan jalan Karangawen, kilometer 27. Menyambut arus mudik, pihak kepolisian setempat sudah mendesak pelaksana pekerjaan jalan untuk merampungkan pekerjaan dalam waktu satu minggu mendatang. Perbaikan kesiapan dalam rangka operasi ketupat candi atau operasi arus mudik lembaran. Dilaporkan juga kita berada di lokasi titik perbaikan jalan, pantai di kilometer 9, wilayah Batu, Pantura. Perbaikan jalan rigid jalan cor yang kemungkinan selesai kurang lebih satu minggu lagi. Jadi kami laporkan juga sekalian beberapa di jalur Pantura ada perawatan juga di daerah timur, mengarah ke Kudus. Kita ada beberapa titik perawatan jalan, jadi sistemnya hanya penambalan jalan yang akan selesai di Kamin 14 Arus Mudik Lembaran. Saat survei jalan untuk arus mudik bersama Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Jasara Harja, Satlantas Polres Demak telah memetakan jalur alternatif bila terjadi banjerob di kawasan Sayung. Jalan alternatif bisa melintas melalui Genuk Kalisari Merangen atau Onggorawe Merangen. Dari Demak, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan.